Sepatu ini udah gue coba pake 10 kilo, itu lari pertama dengan sepatu ini Dan banyak banget improvement dari Hypersonic 1.2 Dan yang menariknya adalah, meskipun midsole-nya sama dengan seri sebelumnya Tapi yang ini jauh lebih enak Langsung aja kita bahas Hypersonic 1.2 What's up RUNN Family, welcome back to RUNN IT RUNNING GEAR REVIEW With Satria Sabto Oke, FEMS, Hypersonic 1.2 So, overall sepatu ini tuh banyak banget improvement-nya Dan gue udah coba pake sepatu ini sejauh 10 kilo Yup, so, ya gue brief lagi overall Hypersonic 1.2 atau 1.2 adalah seri upgrade dari sebelumnya Yaitu Hypersonic 1, yang disini Ya, dengan major updates-nya, yaitu ada di uppernya Dengan teknologi yang R2-Sake sebut Oort Flow, dan juga ada fitur-fitur tambahannya Seperti misalnya di heel tap-nya Kemudian ada di tang-nya Yang mungkin namanya adalah Oort Tang Dan juga signature fitur yang dari R2-Sake juga masih ada Yaitu ada Quick Fit, ada Oort Strap Kemudian juga ada Oort Socks Ini bagian insole-nya Dan juga midsole-nya pun juga masih sama Stack dari Stratus Foam di atasnya Dan Cumulus Foam di bawahnya Dan di tengahnya masih sama dengan Carbon Plate Yang bisa kalian lihat disini Di size 46, sepatu ini itu beratnya 306 gram Jauh lebih ringan, kurang lebih 20 gram Dibandingkan dengan seri yang pertama Seri yang pertama itu beratnya 327 Ini di size 46 ya Well, buat gue di size 46, di berat 306 gram Bukan sepatu yang ringan banget Tapi gue bisa bilang moderate sampai ke ringan Jadi ini ada di tengah-tengahnya lah gitu Kalau dia itu sampai di bawah 280, itu baru gue bilang ringan Tapi keep in mind ya, ini size 46, size gede Gue udah pake sepatu ini di Speed Session Jadi pertama banget gue buka dari box Langsung gue pake di Speed Session Include 2K, ya 2kg warm up Terus kemudian 2,5kg at 4.30 per km Terus lanjut dengan 4x800m Di pace, average, speed gamma 7 per km Dan dilanjutkan dengan cooling down 1,5 So, gue udah dapet feel dari recovery pace Kemudian easy, tempo, dan juga speed pace Atau raise pace dari sepatu ini Let's get into it Kita bahas apa yang gue suka dari sepatu ini Pertama-tama, yaitu di bagian fit-nya Gue suka banget bagian fit-nya Sangat improve dari yang edisi sebelumnya nih Karena ketika kaki gue masuk ke sini Itu bener-bener berasa roomy Roomy-nya tuh bukan roomy in a bad way Tapi roomy in a good way Jadi kayak ada space di kaki Jadi keliatan lebih lega aja kakinya Itu tuh gue asumsikan Karena upper-nya ini Si odd flow dan juga mesh upper-nya Yang paling baru ini Itu tuh lebih tipis Sehingga gak terlalu tebel gitu Jadi kaki gue berasa lebih enak aja ketika masuk Dan heel tap-nya ini gue juga suka banget Di bagian collar-nya ini Heel tap-nya ini menurut gue membantu banget Ketika kaki gue masuk ke sepatu Tapi juga padding yang ada di collar-nya ini Di heel-nya ini Ini tuh gak berlebihan Gak kayak yang di pertama Yang di pertama ini Ini banyak banget sih Ini mungkin mereka masukin bantal ke sini Kebanyakan banget ya Dan heel tap-nya ini Konturnya juga oke Jadi ada beberapa sepatu gitu Yang kalau model heel-nya ini keluar Dia tuh kayak ketika kaki kita lari gitu Kayak kerasa lepas gitu tumitnya Dan well ini gak Jadi tumit gue well-locked ya Gak kekunci banget Tapi kekunci dengan nyaman Dan ketika gue lari pun Dengan sepatu ini Di kecepatan tinggi Itu tuh berbeda banget feel-nya Sama si yang seri pertama Karena di seri pertama Kalau kita lihat Ini heel-nya tuh kayak ngehook Jadi ini kalau ada tumit Ini tuh kayak ngunci gini Dan gue kalau Pakai sepatu ini pas lari Itu tuh berasa banget Ketidak nyamanannya Di bagian tumit gue Kunci apa lagi Kalau gue larinya pas lagi Gak pakai kose kaki gitu ya Atau kose kakinya tipis Dan kadang-kadang kose kakinya tuh Turun sampai di bawah tumit Dan well itu gak enak banget So far Ini improvement yang oke banget Di bagian heel-nya Kemudian lanjut ke Tangnya Tangnya gue suka banget Meskipun ini tipis Dan keliatan kayak Gak ada padding-nya sama sekali ya Tapi ini tuh Menurut gue oke Bahannya tuh Ini tuh enak aja Gak bikin kaki pun lecet juga Dan ini juga Di tangnya tuh berlubang-lubang Di dalamnya Dan itu gue rasa Itu juga membantu Breathability Dari Si sepatunya sendiri Dan juga di uppernya ini Itu breathable-nya tuh Improve banget Dibandingkan dengan seri sebelumnya Karena seri sebelumnya tuh Karena mungkin dia terlalu tebel ya Sehingga ketika gue berkeringat Apalagi kalo heavy sweat Atau lari yang Di atas satu jam gitu ya Yang keringatnya banyak banget Dia tuh Moisture dari keringat itu Kayak masih nempel di sepatu gitu Jadi Seakan-akan sepatu tuh kayak basah Bukan karena air Tapi karena keringat kita sendiri Di seri yang 1,2 ini Dia keringatnya Vaporate-nya Atau dia menguapnya Itu tuh lebih cepat Dibandingkan yang seri pertama ini So great job for the upper Gue suka banget uppernya Oh 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 Ini juga di bagian lacing-nya nih Meskipun orthosek tuh Nggak bilang spesifik Kalo talinya itu Berbeda ya Tapi gue rasa Lacenya ini lebih oke sih Dibandingkan yang pertama Yang pertama tuh tebel banget Yang ini tuh Kerasa lebih tipis aja Dan menurut gue Mengikat di sepatunya pun Juga enak gitu ya Dan Di bagian runner's note-nya Jarak runner's note-nya Di yang hypersonic 1,2 ini Ini tuh normal Menurut gue Normal Kalo yang ini tuh kayak Ini panjang banget gitu Dari sini ke sini tuh Kayak sabang saya marauke gitu loh Panjang banget coy Kayak buat apa Dan ketika Gue pake runner's note Di hypersonic 1 Kaki gue ngerasa jadi lebih Ngunci banget gitu ya Ngunci banget Jadi motion dari ankle gue tuh Kayak kurang aja gitu Dan kalo di runner's note yang Edition 1,2 ini Lebih normal Jadi ankle motion gue Terjaga dengan baik Gak terlalu ngunci Kayak yang setting pertama So itu dia Di uppernya gue suka banget Everything on the uppers Gue suka banget Improvement-nya Kucok Sekarang lanjut ke bagian Midsole-nya Sebenernya ini gue yang penasaran Gue pengen nanya ke Ortusek Kalian tuh Develop midsole-nya tuh Menurut gue keren sih Meskipun ini Stratus foam Dan juga cumulus foam Sama kayak yang seri pertama Tapi menurut gue Ada improvement Atau Si Ortusek ini Mereka Mengoptimalkan Pembuatan foam-nya gitu ya Sehingga Ini tuh berasa jauh Lebih Empuk Dari yang seri pertama Yang seri pertama tuh Kalo kalian Udah pernah ada Yang Make ya Kerasa banget Kerasnya Oh keras Menurut gue tuh keras Padahal Foam-nya ini tuh juga Salah satu foam yang dipake Di Hyperblast Sedangkan Hyperblast itu Menurut gue tuh Empuk banget Tapi di Hypersonic 1 Midsole-nya tuh kenapa keras gitu Tapi ini Nggak Well Good job on the midsole Ini empuk banget Provide Keempukan yang gue perlukan Dan Lebih responsif gitu Jadi Kalo gue rasa ya Kalo kalian udah pernah pake Ortusek Hyperblast Ya Rasanya tuh Hampir-hampir mirip Dikit Empuk Tapi gak seempuk Hyperblast Tapi dia Lebih responsif Dari Ortusek Hyperblast So Good job On the Midsole Gue bukan bicara Ride feel-nya juga Di midsole-nya Jadi ketika gue pake di Warm up pace Atau recovery pace Gue gak terlalu Bukan-bukan gak terlalu Bahkan gak berasa Sama sekali Di Snappy Carbon-nya Tapi gue masih berasa Empuknya gitu Jadi ya Kalo pake recovery Mungkin Masih bisa kali ya Kemudian Gue naikin ke easy pace Ya mulai berasa Dikit-dikit Si carbon-nya Nah Baru deh Pas gue udah main Di zona 3 Zona 5 Dan zona-zona Pace-pace Tinggi Baru gue berasa Responsiveness Dari Midsole-nya Dan juga Snappy feel Dari Carbon plate-nya So Gue rasa Emang ini tuh cocok Buat dipake Di speed-speed Tinggi Gitu ya Tadi gue udah bilang Yang gue suka Dan sekarang gue akan Bicarain Apa yang Gue kurang suka Dan mungkin bisa jadi catatan juga Untuk Orthosec Yang pertama Yaitu Di upper Gue tadi bilang Kalo gue suka uppernya Yes Betul Tapi Menurut gue Kalo emang ini Apa ya Dibilang super shoes Atau racing shoes Menurut gue ini kayak Masih kurang aja Si sebenernya Rumi sih Enak Tapi menurut gue Ruminya tuh jadi terlalu nyaman Dan ketika terlalu nyaman Mungkin gue baru pake 10 km pertama ya Mungkin kalo Kilometer seterusnya Gue belum tau Cuman Kalo dengan kondisi gue pake 10 km pertama itu Ruminya tuh Kadang-kadang Membuat kaki gue tuh Bergerak sih sebenernya Gitu Mungkin Berbeda banget sama Hypersewnic 1 Uppernya tebel Dan dia kayak ngunci Lock banget Tapi kalo ini Rumi Bagus Sebenernya bagus Tapi Itu Kalo gue pake racing Bisa ada chance Untuk Blister Mungkin Apalagi kalo misalnya Pake kos kaki yang Salah Karena ada Ancessory movement Dari kaki gue disini Gitu So Menurut gue Uppernya ini Bisa di improve lagi sih Mungkin dengan fit Yang lebih race fit Gitu ya Jadi Ngunci Tapi gak terlalu ngunci Tapi dia tuh Ngikutin bentuk kaki Gitu Ya race fit Itu baru gue bisa bilang Super shoe Dan juga Uppernya ini Jujur ya Gue udah pake Hyperblast 1,2 Dan gue suka banget Uppernya dari Hyperblast Dan gue rasa Uppernya ini bisa di improve lagi Lebih ke Hyperblast Atau lebih Gitu ya Kemudian di tongue-nya nih Meskipun tongue-nya ini Tipis Gitu ya Itu major improvement Banget Gue tetep suka Cuman catatannya Yaitu Kadang-kadang itu bisa Kelipet-lipet Gitu loh Ini gak keliatan kamera ya Jadi tuh Kalo gue pake Itu tuh Kelipet-lipet Gitu loh Ya ini Termasuk tongue yang klasik Sebenernya Mungkin jadi catatan gue juga Perlu perhatian lebih nih Apalagi kalo misalnya Gue pake ke triathlon Gitu misalnya Pas gue ke transisi Dari sepeda Lari Itu tuh Karena tongue-nya ini Modelnya klasik Jadi gue perlu perhatian lebih Untuk biar si tongue-nya ini Gak keselip Di antara kaki gue Gitu Gue takutnya tuh kayak gitu Jadi mungkin ke depannya Tong-nya tuh bisa di improve Dengan gasseted tongue Maybe Biar lebih Enak aja sih sebenernya Biar lebih enak Biar lebih nyaman Kemudian Di heel tap-nya Gak ada masalah Kemudian catatan Itu ada di midsole-nya Well Gue udah bilang ini empuk Iya Bener Gue rasa ya Midsole-nya ini Meskipun empuk Tapi motion kaki gue tuh Masih kekunci sih sebenernya Gue asumsikan ini tuh Karena konstruksi dari midsole-nya Jadi konstruksi dari Stratus foam dan cumulus foam Dan juga carbon plate-nya Itu tuh menurut gue Konstruksinya Perlu improvement lagi Gitu Karena jujur aja ya Motion kaki gue jadi Kurang natural aja Gitu Meskipun ini udah rockernya Ya udah oke lah ya Udah oke rockernya Cuman gue merasa Kalo gue speednya speed tinggi Gue merasa Gue harus Forefoot strike Gitu Kayak lagi sprint Gitu Gue kalo midfoot strike Kayak berasa kekunci Padahal ini tuh udah Udah empuk Dan juga udah ada Carbon-nya gitu Dan snappy feel Dari carbon-nya Itu jujur aja Agak kurang berasa sih Sebenernya gitu Meskipun Iya ada snappy feelings-nya ya Kayak kita dipantulkan lagi Gitu kakinya Tapi kayak kurang berasa aja Itu gue asumsikan Karena motion kaki gue tuh Masih agak kekunci gitu ya Hampir-hampir sama Kayak hypersonic 1 Hampir-hampir sama Jadi motion kakinya tuh Agak kekunci gitu Sehingga Kalo misalnya kalian Tipe pelari yang Stride length Ini mungkin akan jadi catatan sih Untuk kalian Tapi kalo mungkin kalian cadence type runner Ya mungkin Gak masalah gitu Ya tapi karena gue Stride Jadi motion kaki gue tuh Kayak agak kekunci gitu ya Ketika gue lari Di speed tinggi Indeed It is a very good shoe For speed But Not that really Actually Dan juga Stiffness dari carbon platenya nih Nah mungkin Carbon platenya Kedepannya Bisa Lebih di Improve lagi Dibikin lebih stiff lagi Mungkin materialnya Di Improve lagi Kurang lebih sih Carbon platenya juga Masih agak kurang snappy sih So Di midsole-nya ya Yang gue rasa perlu jadi Catatan untuk Ortho Shake Ya catatan dari gue Yaitu konstruksi dari midsole-nya sih Mungkin tata letak Antara stratus foam-nya Atau Cumulus foam-nya Ini diatur lagi lah Dan tata letak carbon platenya Juga diatur lagi Jadi Ketika berlari Itu tuh baru berasa banget Natural Movement Atau natural motion Dari kaki Dari landing Pas ground contact nih Kemudian Tuck off lagi Dan itu kedepannya Harapan gue adalah seperti itu Dan yang terakhir Yaitu ada di Outsoul-nya Oke So Sejujurnya sayang banget aja sih Outsoul-nya kayaknya Gak ada improvement ya Dari outsole-nya Gitu Karena Kalo lari di aspal Full aspal Dalam kondisi kering ya Itu Ya gak masalah Gitu ya Cuman ketika lari Di jalan aspal Yang agak-agak basah Terus kemudian ada Marking-marking Kayak misalnya Kalo di kota-kota itu Biasanya ada Ada bike lane Atau gak Jalan-jalan Penyeberangan orang Yang disana tuh ada Marking jalan Yang warna-warni itu ya Agak berasa Grip-nya tuh jadi kurang Apalagi kalo misalnya Lagi basah Dan keep an eye juga Gitu Oke dan Bagian outsole-nya juga Ini gue baru pake In total ya 11 km sih 11 km Jadi 1 kg Pertama itu Gue pake Pas awal banget Buka sepatu Terus kayak nyoba Dikit aja Dan baru 10 km-nya tuh Baru Ya gue bener-bener pake Gitu ya Outsole-nya Yap Ini Gini sih Camera guy Right here Kayaknya ya Gluing Toll lamp Dari outsole-nya Perlu Ditambah lagi Ini baru 10 km Udah kayak gini Gue gak tau ini apakah Karena ketika gue pake Itu langsung di speed station Jadi High effort Means ya High impact juga Ke sepatunya Karena di Hypersonic 1 Ini gue udah pake In total Sekitar 66 km Outsole-nya nih Sepatunya kayak gini Sama Ini sepatu bagian kanan Dan sama Di bagian luar Gue gak tau ini Kayaknya Perlu ada improvement Dari Glue-nya nih Ini Kalo kayak gini aja Ini udah sampe Keliatan nih Cumulus foam-nya Cumulus foam-nya jadi Keliatan banget nih Oke so Ya Outsole-nya Gue rasa perlu di improve lagi So Fams Kesimpulannya yaitu Or2Sight Hypersonic 1.2 ini Improvement-nya Udah Jauh Oke banget sih Sebenernya Dibandingkan dengan yang Seri pertama gitu ya Meskipun Ada beberapa catatan Tapi menurut gue Itu gak terlalu Gede gitu ya Itu catatan-catatan Kecil aja sebenernya But Overall Gue suka banget Sama Hypersonic 1.2 Ya dari Mulai dari Upper-nya Kemudian dari Midsole-nya juga Dia empuk gitu ya Dan gue pun Kayaknya bakal Pake sepatu ini terus Untuk Speed session Gitu ya Dan kalo ditanya Peruntukan sepatu ini Untuk apa Gue rasa sepatu ini tuh Cocok banget Untuk dipake speed session Kemudian juga Cocok untuk dipake race 5K 10K Tapi kalo misalnya Mau ke half marathon Bisa juga Tapi kalo misalnya Sampai full marathon Buat gue Gue masih perlu Pikir-pikir lagi Kalo misalnya Full marathon Dengan race pace Dengan sepatu ini Karena Ya itu tadi Ada motion Yang kurang natural aja Ketika Ground contact time But Yap That's not A big issue For me Ya gue bakal Tetep pake sepatu ini Untuk speed session Jadi kalo dibilang Ini adalah Super shoe Well Gue rasa Belom Kesana ya Tapi mungkin Misalnya Ini Super shoe Ini tuh masih agak Disini kayak Kurang dikit lagi Gitu lah Kurang dikit lagi Tapi gue bakal Ya tetep pake sepatu ini Only for speed session Untuk sepatu ini Karena Munt gue Easy run dengan ini Kayak kurang dapet aja sih Easy run dengan sepatu ini Oke fams Sebenernya gue tuh juga penasaran nih fam Sama Salah satu Triathlet Indonesia Suhu Andi Wibowo Bapak Andi Wibowo ini Gue melihat di instagramnya Kalo beliau Ini menggunakan Prototype Dari Orto Seik Apalagi baru-baru ini Andi Wibowo Announce Kalo Dia udah officially Collaborate with Orto Seik Gitu ya Jadi Dia Sama Orto Seik itu Meng-develop Mengembangkan Sebuah Project gitu ya Super shoe Gue bakal penasaran sih Super shoe yang Dikollab dengan Andi Wibowo itu Kayak gimana Karena Buat kalian yang belum tau Nih Wibowo itu siapa Andi Wibowo itu adalah Menurut gue Triathlon itu suhu gue banget Ini suhu triathlon gue banget Dia ada di atas banget Dan Dia the top level triathlet banget Jadi Ya lo bayangin aja Orang habis sepedaan 180 kilo Dia harus lari Marathon Dan Ya Sepatunya pun harus bagus banget Pasti kan Dan gue penasaran Sepatu seperti apa Yang lagi di develop Sama Orto Seik Sebenernya Apakah Dengan improvement Dari Hypersonic 1,2 ini Bisa Jadi sebuah benchmark Nih Atau kayak Clue Let's say Kalau nanti itu bakal ada Hypersonic Elite Maybe Atau Hypersonic Pro Gue penasaran banget sebenernya Karena sepatunya beda banget Sama yang ada di Instagramnya At Andi Underscore Wibowo Itu beda banget sepatunya Oke fams Itu dia review gue Tentang Hypersonic 1.2 Overall Improvement oke banget Dan cocok untuk 5k To 10k race Saat tidak signing out Thank you for watching And bye for now